Halo teman-teman Kenalin gue Holid disini ya Sedikit pengen sharing Soal PPKM Terhadap Kurban, idol kurban Nah Seperti kita tau ya Kalau kemarin-kemarin Atau sekarang nih kondisinya itu Cukup mengkhawatirkan ya Dimana ada 2 jutaan orang positif Terus yang meninggal Hingga 61 ribu orang Seperti itu Jadi Pemerintah mengadakan PPKM darurat Nah Yang menjadi pertanyaan adalah apakah PPKM darurat ini Berpengaruh terhadap kegiatan Idul kurban atau tidak Yang pertama Yang perlu kita ketahui Di bagian mana aja Di idul kurban Yang bakal terpengaruhi Seperti kita ketahui Seperti kita ketahui Kalau misalnya Idul kurban itu Meliputi kegiatan Distribusi Distribusi Ternak Dan kegiatan penyemilihan Ternak Nah Lalu Pertanyaannya bagaimana Kegiatan ini Terpengaruhi oleh Adanya PPKM darurat ini Nah Untuk mengetahui itu Kita Coba Lihat langsung aja Dari dokumennya Nah ini ada dokumennya Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 Di wilayah Jawa Dan Bali Nah Kita langsung aja Ke Aturan-aturannya Yang Disini Gue udah highlight Udah Gue Sorot Bagian Yang Penting-pentingnya aja Nah disini Seperti Sektor Esensial Keuangan Dan perbankan Itu 50% Seperti itu Nah nanti Ada bagian-bagian Tertentu Kalau misalnya Pengen baca Nanti ada Linknya Di description Kenapa Supermarket Pasar tradisional Itu 50% Terus ada batas Waktunya Sampai Pukul 20 Terus Nah ini dia Ini salah satunya adalah Tempat ibadah Masjid Musola Gereja Kura Fihara Dan Kelenteng Serta tempat umum lainnya Yang difungsikan sebagai Tempat ibadah Ditutup sementara Nah ini yang Mesti Di Dipahami Dan Digarisbawahi Oleh teman-teman Begitu Dan Selanjutnya Transportasi Umum Kendaraan Umum Angkutan Masal Taksi Konvensional Dan online Kendaraan Sewa Rental Diberlakukan Dengan Pengaturan Kapasitas Maksimal 70% Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Nah ini berarti Disini Transportasi Itu Menerapkan Protokol Kesehatan Nah Yang disini Aturan Yang Bersinggungan Dengan Kegiatan Kurban Idul kurban Disini Ada Pelaku Perjalanan Domestik Yang Menggunakan Menggunakan Mobil Pribadi Sepeda Motor Dan Transportasi Umum Jarak Jauh Pesawat Udara Bis Dekapal Laut Dan Kereta Api Harus Menunjukkan Kartu Vaksin Minimal Vaksinasi Dosis Pertama Lalu Yang Kedua Adalah Menunjukkan PCR H-2 Untuk Pesawat Udara Terus Yang Ketiga Ketentuan Bagaimana Dimaksud Angka Satu Hanya Berlaku Untuk Kedatangan Dan Keberangkatan Dari Dan Ke Jawa Dan Bali Serta Tidak Berlaku Untuk Transportasi Dalam Wilayah Agromerasi Sebagai Contoh Untuk Wilayah Jabodetabek Jadi Peraturan PCR H-2 Dan Vaksin Itu Untuk Teman-teman Yang Kedatangan Dan Keberangkatan Keluar Masuk Jawa Dan Bali Seperti itu Kurang lebih ya Nah Yang jadi Sorotan Atau yang Berkaitan dengan Kegiatan Nidul Adha Adalah Yang nomor 4 ini Yaitu Untuk Sopir Kendaraan Logistik Dan Transportasi Barang Barang Lainnya Dikecualikan Dari Ketentuan Pemilik Kartu Vaksin Jadi Untuk Sopir Kendaraan Logistik Kita Ini Karena Mengantar Barang Mengantar Ternak Itu Maksudnya Kesini Kendaraan Logistik Itu Ada Pengecualian Itu Untuk Memiliki Kartu Vaksin Seperti Itu Nah Jadi Kurang lebih Kan Tadi Ada Dua Tuh Pada Saat Kegiatan Pengiriman Domba Dan Pada Saat Penyembelian Domba Nah Perlu Kita Ketahui Kalau Misalnya Penyembelian Domba Itu Karena Di Si Masjid Masjid Mungkin Di Non Aktifkan Terlebih Dahulu Mungkin Solusinya Bisa Disebar Di Masyarakat Penyembelihannya Itu Di Titik-titik Di Di Rumah Penduduk Seperti Itu Dan Mungkin Solusinya Lagi Harus Bisa Dengan Ini Bisa Dengan Jumlah Domba Jumlah Domba Atau Ternak Misalnya Satu Titik Itu Cuman Satu Ternak Terus Dombanya Mungkin Maksimal Tiga Jadi Tidak Terlalu Banyak Orang Yang Terlibat Di Tempat Itu Dan Yang Kedua Itu Harus Tetap Memakai Protokol Kesehatan Pakai Masker Sarung Tangan Terus Sarung Tangan Tangan Tidak Tertulis Pakai Sarung Tangan Yang Pasti Pakai Masker Bawa Hand Sanitizer Terus Cuci Tangan Seperti Itu Itu Harus Bisa Mungkin Dikerjakan Dengan Baik Nah Untuk Sopir Kendaraan Juga Untuk Logistik Juga Harus Tidak Melupakan Hal Itu Tidak Melupakan Protokol Kesehatan Dimana Harus Memakai Masker Dan Membawa Hand Sanitizer Seperti Itu Juga Meminimalkan Kontakt Dengan Konsumen Mungkin Nanti Pada Saat Sudah Sampai Di Tujuan Dan Tidak Terlalu Berlama-lama Karena Disini Juga Dituliskan Kalau Kegiatan Yang Melebihi 15 Menit Itu Sangat Beresiko Di Dokumen Ini Kalau Misalnya Baca Dari Awal Sampai Akhir Disini Juga Di Dokumen Ini Tertera Bagaimana Best Practice Untuk Menghindari Edukasinya Itu Seperti Apa Untuk Menghindari Penularan COVID-19 Ini Nah Kurang Lebih Kayak Gitu Jadi Untuk Teman-teman Mungkin Bisa Mempersiapkan Untuk Kegiatan Idul Adhan Dan Mungkin Pesan dari Gua Itu Jangan Sampai Melupakan Protokol Kesehatannya Jangan Sampai Kegiatan Yang Harusnya Jadi Hal Positif Hal Yang Bermanfaat Seperti Itu Malah Menjadi Sesuatu Yang Merepotkan Dan Membahayakan Seperti Itu Gue Sendiri Pengen Teman-teman Disini Kita Semua Menjaga Protokol Kesehatan Dan Menghormati Aturan Yang Ada Nah Segitu Aja Dari Gua Terima Kasih Yang Udah Ngikutin Dari awal Sampai Akhir Sharing Nya Segitu Dulu Mungkin Nanti Kalau ada Update Gue update Lagi Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh